Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan masuk pada materi Pengangkatan Ali bin Abi Tolib sebagai halifah keempat Ali lahir pada tahun 601 Masahi Ayah beliau bernama Abi Tolib atau dikenal juga dengan Abu Tolib Dan ibunya bernama Fatimah Ali memiliki panggilan kesayangan dari ibunya yaitu Haidar yang berarti singa Ali adalah sosok yang cerdas, sederhana, rendah hati, serta berwawasan luas Ali memiliki gelar karamallahu wajihahu Yang artinya wajah yang dimuliakan Allah Gelar ini diberikan karena Ali tidak pernah sekalipun bersujud pada berhala Kecerdasan yang dimiliki Ali mengantarkan beliau menjadi salah satu ahli sastra Hal ini dibuktikan dengan kitab yang berjudul Nahjul Balagoh Kitab ini berisi khutbah, surat, dan ucapan beliau yang penuh makna dan juga hikmah Selanjutnya kita masuk pada proses pengangkatan Ali sebagai halifah keempat Diawali dengan desakan kaum muslimin pada Ali untuk memimpin muslimin Karena saat itu telah terjadi pemberontakan dan juga kekacauan di Madinah Ali dibayat oleh sebagian kaum muslimin yang mendukungnya pada tanggal 13 Julhijjah tahun 35 Hijriah Menandai resminya beliau menjadi halifah keempat Halifah Ali bin Abi Toled memimpin kaum muslimin selama enam tahun Fokus pembenahannya adalah mempertahankan stabilitas pemerintahan yang saat itu mengalami kekacauan Langkah yang ditempuh Ali untuk menjaga stabilitas pemerintahan di Madinah adalah sebagai berikut Satu, memberhentikan seluruh pejabat pada masa pemerintahan halifah Usman Kemudian Ali mengangkat pejabat baru untuk menggantikan Yang kedua adalah menertibkan pacak kembali Serta menarik tanah hadiah atau reward bagi para pejabat Jadi pejabat yang saat itu menerima hadiah dari halifah Usman Maka hadiah itu ditarik kembali oleh Ali Yang ketiga adalah menghadapi pemberontak pada perang Jamal dan perang Sifin Perang tersebut meletus karena ada beberapa kaum muslimin yang tidak menyetujui Ali sebagai halifah Kemudian mereka mengumpulkan kekuatan untuk menurunkan Ali dari kursi kehalifahan Penjelasan terkait kedua perang besar ini insya Allah akan kita bahas pada materi selanjutnya ya Berikut adalah tugas untuk materi hari ini Silakan dijawab di buku tulis masing-masing kemudian dikirimkan seperti biasanya Demikian pebelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!